Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Welcome to my channel ya. Oke, seperti biasa pada video kali ini, aku akan memberikan sebuah reading bulanan untuk judia kalian ya, judia Scorpio, Sun, Moon, dan Rising untuk periode bulan Juni 2022. Oke, reading kali ini simpat sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Oke, jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing. Terus untuk reading kali ini, saya akan memakai metode past, present, future. ya, oke, kalau gitu langsung kita mulai untuk reading kali ini. Oke. Sekarang kita mulai, kita mulai dari yang masa lalu dulu ya. Oke, yang pertama kartunya ini, kartunya strength, terus, dan terakhir kartunya ini, sembilan cawan. Oke, sekarang langsung kita bahas artinya satu persatu ya. Kita mulai dari yang masa lalu. Di masa lalu, yang pertama ada kartu strength, yang melambangkan seseorang yang punya mental berani, sabar, dan sangat kuat. Jadi artinya memang Scorpio, di masa lalu ya, ini mungkin sudah terjadi lewat di bulan-bulan sebelumnya, ataupun bahkan di tahun-tahun sebelumnya. Jadi, kalian tuh sangat sabar sekali, Scorpio. Sabar sekali ketika menghadapi situasi seperti apapun juga. Misalnya mungkin lagi sabar banget ketika menghadapi seseorang, sabar ketika menghadapi sebuah permasalahan, ya, sabar ketika menghadapi sebuah tantangan, dan lain sebagainya. Jadi intinya kalian tuh luar biasa sabar, Scorpio, selama ini. Menggunakan kesabaran yang ada dalam dirimu untuk bergerak maju ke depan, untuk mencapai sesuatu hal yang kamu inginkan selama ini, ya. Oke. Terus, di bawahnya ada kartu 6 koin, yang melambangkan perhatian dan dukungan. Jadi, artinya memang selama ini, mungkin beberapa dari kalian lagi mencari sebuah bantuan, perhatian, dan dukungan dari orang-orang terdekatmu. Mungkin ada beberapa dari kalian yang telah berhasil, ya, berhasil memperoleh sebuah bantuan ataupun dukungan. Mungkin dukungan tersebut bisa kamu gunakan untuk bergerak maju ke depan, ya. Terus, bawahnya ada kartu 5 tongkat, yang melambangkan sebuah konflik, bisa internal maupun eksternal. Mungkin beberapa dari kalian, ya, mungkin, ya, beberapa dari kalian pernah mengalami sebuah konflik dengan seseorang. Bisa dengan siapa saja, mungkin dengan teman, keluarga, ataupun bahkan dengan orang-orang di lingkungan pekerjaan. Ini sudah terjadi di masa lalu, ya. Bisa juga bagian lain bisa diartikan, mungkin ada semacam dilema batin yang sedang kamu hadapi selama ini. Ya, mungkin dilema tersebut telah mengurus energimu, telah membuat dirimu tuh pusing banget. Nah, kira-kira harus milih keputusan seperti apa yang perlu diambil untuk keluar dari dilema tersebut. Misalnya, mungkin ada yang lagi mengalami dilema dalam hubungan cinta, dilema dalam soal keluarga, soal karir, dan lain sebagainya, ya. Jadi, otomatis dengan kartu 6 koin, kalian tuh lagi butuh dukungan. Dukungan untuk menyelesaikan dilema tersebut. Ini sudah terjadi di masa lalumu, ya. Oke, sekarang kita lihat energi untuk bulan Juni. Bulan ini, ya, yang pertama ada kartu Page of Pentacles, yang melambangkan proses belajar. Jadi, artinya Scorpio memang selama bulan Juni, ya, beberapa dari kalian mungkin ada yang ingin belajar ulang, ya, mempelajari sesuatu hal yang belum kamu ketahui. Misalnya, mungkin kalian tuh lagi mempelajari sebuah ilmu pengetahuan, wawasan baru, yang bisa kamu gunakan ke depannya, ya. Bisa juga mungkin bagian lain mempelajari sebuah rencana yang sedang kamu pikirkan saat ini, memikirkan, mempelajari ulang, keputusan yang ingin kamu ambil. Jadi, ada suatu hal yang ingin kamu pelajari ulang. Intinya seperti itu. Untuk apa? Sebelum ingin mengambil sebuah keputusan yang terbaik. Selama bulan Juni. Terus, lihat di tengah-tengah ada kartu The Chariot. Jadi, kartu ini melambangkan seseorang yang ingin mengatur ulang rencana. Jadi, otomatis memang bisa dikatakan selama bulan Juni ada sebuah rencana baru yang sedang kamu susun kembali, sedang kamu perbaiki ulang. Mungkin rencana tersebut pernah kamu jalankan di bulan-bulan sebelumnya, namun masih gagal, belum berhasil. Sebenarnya tadi ada kartu 5 tongkat yang melambangkan dilema batin, konflik batin. Ya, otomatis selama bulan Juni kalian tuh lagi berhenti sebentar nih untuk mengatur ulang rencana tersebut agar lebih berhasil lagi ke depannya. Misalnya, mungkin ada yang lagi mengatur ulang rencana untuk pindah kerja, rencana mengenai pekerjaan, rencana mengenai bisnis, mengenai hubungan cinta, dan lain sebagainya. Ya, jadi ada sesuatu hal yang ingin kamu pelajari, terutama mengenai rencana tersebut, The Chariot. Ya, terus bagian lain, kartu The Chariot melambangkan seseorang yang sangat optimis, luar biasa percaya diri. Jadi, bisa dikatakan memang selama bulan Juni, kalian tuh, ini ya, tumbuh kepercayaan dirinya. Jadi, rasa PDMU tuh tumbuh kembali, merasa lebih optimis untuk bergerak maju ke depan. Ya, memang cukup bagus energinya. Terus, di bawahnya ada kartu Ace of Pentacles, satu koin, yang berhubungan langsung dengan situasi materi, seperti pekerjaan dan keuangan. Jadi, memang selama bulan Juni, pikiran itu lebih fokus untuk mencari uang, bekerja, mungkin ada yang lagi mencari pekerjaan yang baru, memperbaiki keuangan, menyelesaikan masalah hutang, misalnya, dan lain sebagainya. Jadi, kalian tuh, lebih fokus untuk menyelesaikan, memperbaiki masalah materi selama bulan Juni, ya. Oke, sekarang kita lihat energi di future, di masa yang akan datang, mungkin akan terjadi setelah bulan Juni ke depan, bulan Juni ke atas, ya. Yang pertama, ada kartu King of Wands, yang melambangkan seseorang yang termotivasi tinggi untuk mencapai sebuah ambisi. Jadi, artinya memang dalam waktu dekat, Scorpio, kalian tuh luar biasa termotivasi untuk mencapai goal dan targetmu masing-masing, bisa mengenai apa saja, ya. Jadi, intinya kalian tuh, lebih semangat tinggi untuk mencapai sesuatu hal yang terbaik dalam waktu dekat, ya. Mungkin ada hubungannya dengan segi pekerjaan, soalnya disini ada kartu The Hyrule Fund, yang melambangkan organisasinya cukup besar, seperti sebuah perusahaan. Jadi, mungkin ada yang lagi punya tujuan besar mengenai karir, ya. Mungkin lagi ingin memperbaiki karir, meningkatkan kondisi karir, dan lain sebagainya dalam waktu dekat nanti, ya. Dan disini kalian tuh, luar biasa disiplin. Mungkin kalian tuh, lebih disiplin untuk mencapai sesuatu hal yang kalian inginkan. Apalagi di bawahnya, ada kartu sembilan cawan yang melambangkan orang yang punya keinginan besar. Jadi, dalam waktu dekat, kalian tuh sepertinya lagi fokus untuk mencapai sebuah keinginan. Mungkin keinginan dalam pekerjaan, bisa juga bagian lain, keinginan dalam bisnis, keinginan dalam hubungan cinta, dan lain sebagainya. Jadi, kalian tuh memang termotivasi tinggi, king of wands, untuk mencapai sebuah keinginan dalam waktu dekat nanti, ya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Kita langsung klarifikasi seluruh kartu yang ada di sini menggunakan kartu tarot yang satu lagi, ya. Jadi, sebentar, teman-teman. Oke. Oke, kita mulai dari masa lalu dulu, ya. Di atas kartu strength, ada kartu ini. Oke, king of wands, muncul dua kali kartunya. Jadi, artinya memang di masa lalu, kalian tuh punya ambisi yang luar biasa besar. Sekudang, ya. Ambisi-mu tuh sekudang banget, punya motivasi yang sangat besar. Dan di sini kalian tuh luar biasa berani, berani dan sabar untuk mencapai ambisi tersebut. Ini sudah terjadi di masa lalu, ya. Terus, di atasnya kartu enam koin, ada kartu ini, seven of pentacles, tujuh koin. Jadi, artinya memang selama ini kalian tuh lagi mencari dukungan dan perhatian dari seseorang. Enam koin. Dan di sini kalian tuh melakukan evolusi ulang. Menyusun rencana dengan sebaik mungkin untuk memperoleh dukungan dan perhatian tersebut. Tujuh koin, ya. Oke, terus di atasnya kartu lima tongkat, kita lihat kartunya seperti apa. Oke, ini kartunya di Empress. Oke, jadi memang ada sebuah dilema batin, terutama mengenai hal-hal yang sedang kamu jaga, yang sedang kamu rawat selama ini, ya. Nah, misalnya begini. Mungkin ada yang lagi mengalami dilema batin dalam hubungan keluarga, ya. Dilema dalam hubungan cinta di Empress. Bisa juga mungkin dilema mengenai hal-hal yang sedang kamu jaga selama ini. Dilema dalam karir, dilema keuangan, dan lain sebagainya. Jadi, intinya ada hubungannya dengan hal-hal yang sedang kamu rawat dan jaga selama ini, Scorpio. Ya, dilema tersebut sudah terjadi di masa lalumu. Mungkin ada suatu hal yang sedang kamu pikirkan, yang mengganggu pikiranmu, yang menghalangi jalanmu untuk bergerak maju ke depan. Jadi, telah semua hal tersebut menimbulkan dilema batin dalam kehidupanmu masing-masing, ya. Oke, terus kita lihat energi di masa sekarang. Di atasnya kartu Petro Peticles. Ada kartu ini, sembilan koin. Oke, jadi memang kalian itu lagi mempelajari cara untuk memperbaiki keuangan. Sembilan koin, ya. Mungkin lagi mempelajari cara nih, bagaimana caranya untuk keluar dari masalah keuangan, memperbaiki keuangan, bisa juga mungkin mencari penghasilan tambahan, dan lain sebagainya. Mempelajari ulang, ya. Sembilan koin, oke. Terus, di atasnya kartu The Chariot. Oke, ini kartunya tiga koin. Ya, kerjasama. Mungkin beberapa dari kalian lagi ingin kerjasama dengan seseorang, membentuk kerjasama tim, ya. Terutama bagi kalian yang sedang bekerja saat ini, mungkin lagi terlibat dalam sebuah tugas kelompok, tugas kerjasama tim, bersama dengan rekan sekerja di kantor, bisa saja. Dan kalian itu luar biasa optimis. The Chariot luar biasa optimis, percaya diri bahwa kerjasama tersebut bisa terselesaikan dengan cukup baik, ya. Terus, bagi yang lain, kartu tiga koin juga melambangkan bentuk proses membangun. Jadi, artinya memang untuk bulan Juni kalian itu lebih fokus untuk membangun kembali. Membangun kembali kondisi kehidupanmu ke arah yang lebih baik. Ya, mungkin ada suatu hal yang pernah runtuh selama ini, Scorpio. Yang perlu untuk dibangun kembali. Ya, membangun kembali puing-puing yang telah retak selama ini. Istilahnya begitu. Soalnya disini ada kartu lima tongkat di masa lalu, ya. Jadi, kalian itu lagi fokus untuk bangkit lagi menuju ke arah yang lebih baik. Membangun kembali apa yang sudah runtuh selama ini, ya. Dan disini kalian itu luar biasa optimis dengan kartu The Chariot di tengah-tengah. Sangat optimis untuk membangun kembali, ya. Terus, diatasnya kartu Ace of Pentacles kita lihat kartunya ini oke, delapan tongkat. Jadi, artinya memang ada komunikasi yang cukup penting yang sedang terjadi selama bulan Juni. Jadi, kalian itu sibuk sekali berbicara berkomunikasi dengan seseorang. Mungkin ada hubungannya dengan segi pekerjaan dan keuangan selama bulan Juni, ya. Oke, sekarang kita lihat terakhir untuk yang di masa-masa yang akan datang. Diatasnya kartu King of Pentacles ada kartu ini Empat Pedang. Oke, jadi artinya kalian itu memang dalam waktu dekat butuh waktu yang agak lama untuk mempersiapkan semua rencana tersebut sebelum ingin mengejar sebuah ambisi besar King of Wands. Jadi, semua perlu dipersiapkan dengan sematang mungkin. Jadi, jangan terburu-buru, teman-teman. ketika ingin menyusun sebuah rencana, ya. Oke, dan diatasnya kartu The Hierophant ada kartu ini. Oke, The Moon. Ketidakpastian. Jadi, memang dalam waktu dekat masih ada faktor ketidakpastian yang akan menghampirimu, Scorpio. Terutama mengenai segi pekerjaan tadi, The Hierophant. Jadi, bagi kalian yang sedang bekerja saat ini, perlu untuk lebih waspada dan hati-hati. pergunakan intuisimu untuk mengambil keputusan, terutama dalam segi pekerjaan dalam waktu dekat nanti, ya. Dan terakhir, kita lihat untuk yang diatas kartu 9 cawan. Ada kartu ini. Oke, Page of Swords. Penasaran. Jadi, artinya kalian itu lagi penasaran sekali. Mungkin lagi mencari tahu informasi, mencari tahu bagaimana caranya untuk mencapai, untuk mewujudkan keinginan tersebut. Jadi, kalian itu sebenarnya lagi punya keinginan nih, Scorpio. 9 cawan. Tetapi, ada hal-hal tertentu yang belum kamu ketahui, yang perlu untuk digali ulang informasinya. Jadi, kalian itu lagi mencari tahu bagaimana caranya sih untuk mencapai keinginan tersebut. Apa yang perlu dilakukan? Apa yang perlu dipersiapkan dari sekarang, gitu? Jadi, kira-kira seperti itu artinya. Ya, soalnya disini kan itu lagi butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya. Empat pedang, ya. Tidak terburu-buru ketika menyusun rencana, terutama untuk mencapai goal ambisimu masing-masing. King of one study. Ya, ini akan terjadi dalam waktu dekat Scorpio. Mungkin beberapa bulan mendatang, ya. Sementara itu di tengah-tengah ya untuk bulan Juni sekarang ini, kalian itu lagi berhenti sebentar untuk mengatur rencana The Chariot. Terus bagian lain, memang bisa dikatakan kalian itu luar biasa optimis. Lebih mudah bagi dirimu untuk bangkit kembali dari keterpurukan yang telah menimpomu selama ini. 5 tongkat. Dan disini kalian itu lagi ingin membangun kembali apa yang sudah runtuh selama ini. 3 koin, proses membangun. Bagian lain mungkin lagi membangun hal-hal yang kamu inginkan secara pelan-pelan ke arah yang lebih baik lagi, ya. Oke? Oke, teman-teman. Kayak segitu dulu ya untuk reading kali ini. Semoga readingnya bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye. Sampai jumpa di video. Sampai jumpa di video selanjutnya.